Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan semoga harapan kalian segera tercapai. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Children of Heaven yang dirilis pada tahun 1997. Film ini mengisahkan perjalanan kakak beradik dari keluarga kurang mampu yang harus bergantian memakai sepatu untuk pergi ke sekolah. Seperti apa kisah mereka? Sebelum kalian melanjutkan ceritanya, saya sarankan jangan skip video ini sampai selesai, karena banyak kisah menarik yang bisa memotivasi kalian. Diperlihatkan kesibukan seorang tukang sol sepatu yang sedang menjahit sepatu perempuan dan ditunggui oleh seorang anak kecil. Anak itu bernama Ali. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya yang bernama Zahra. Ayah Ali bekerja sebagai pemecah gula batu, sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga. Setelah menjahit sepatu milik adiknya, ia selanjutnya berbelanja terlebih dahulu ke pasar. Oleh karena itu, Ali meletakkan kantong plastik yang berisi sepatu adiknya di depan kios. Namun naas, sepatu itu diambil oleh pemulung karena itu dianggap sebagai barang bekas atau rongsokan. Ketika Ali selesai berbelanja, ia kebingungan karena mendapati sepatu adiknya telah raib entah kemana. Kemudian Ali mencari kesana kemari sampai di golong meja. Tapi hal buruk kembali menimpa Ali. Ia tak sengaja menumpahkan sayuran yang sedang dijual. Tentu hal itu membuat sang pemilik kios marah dan mengusir Ali. Ali kemudian berlari pulang. Ketika sampai di halaman rumah, ia melihat ada pemilik kontrakan yang sedang menagih uang kontrakan pada ibunya karena sudah lima bulan tidak membayar sewa rumah. Lalu Ali menemui Zahra yang telah menunggunya. Zahra kemudian menanyakan sepatunya. Dengan berat hati, Ali harus mengatakan jika sepatu Zahra hilang di pasar. Zahra pun sedih mendengar hal itu. Ia bingung bagaimana ia sekolah esok hari jika tak ada sepatu. Ali mencoba menenangkan Zahra dan meminta Zahra untuk tidak mengatakan hal itu kepada ibu mereka karena hanya akan menambah beban mereka, terlebih orang tua mereka juga banyak hutang di berbagai tempat. Kemudian Ali mencoba mencarinya lagi, tapi tetap tak dia temukan. Ali pun pulang dan di jalan ia mampir ke rumah tetangganya untuk mengambil gula yang akan dihaluskan oleh ayahnya. Sore harinya, sambil menghaluskan gula, ayah Ali memarahi ibu Ali karena masalah sewa rumah. Ali juga tak luput dari kemarahan ayahnya karena ia seharian tak membantu pekerjaan ibunya, tapi malah pergi seharian mencari sepatu. Malam harinya, Ali dan Zahra berdiskusi melalui tulisan untuk mencari solusi bagaimana Zahra ke sekolah esok hari. Di tengah diskusi mereka, ibunya menyuruh Zahra mengambilkan teh untuk ayahnya. Namun gula mereka habis, Zahra mengusulkan agar menggunakan sedikit gula yang sedang dihaluskan oleh ayahnya. Tapi ayahnya menolak karena gula itu milik orang dan kita harus menjaga amanah orang tersebut. Diskusi mereka kemudian dilanjutkan sampai akhirnya diambil keputusan mereka memakai sepatu milik Ali secara bergantian. Keesokan harinya, Zahra pergi ke sekolah dengan sepatu milik Ali. Pada awalnya, Zahra malu memakai sepatu tersebut. Namun saat pelajaran olahraga, ada salah seorang temannya yang terjatuh saat melakukan lompat jauh. Gurunya mengatakan, hal itu dikarenakan ia tak memakai sepatu olahraga. Semenjak itu, Zahra tidak malu lagi memakai sepatu kakaknya. Siang hari, Zahra pulang sekolah dengan lari sekencang-kencangnya karena sepatunya akan dipakai oleh Ali. Ali sudah menunggu di sebuah lorong. Setelah mereka bergantian sepatu, Ali kemudian lari sekencang-kencangnya agar ia tak terlambat masuk ke sekolah. Walaupun kenyataannya, ia tetap terlambat masuk sekolah dan hal itu terjadi beberapa lama. Bahkan pada suatu ketika, sepatu yang dipakai Zahra jatuh ke selokan dan terbawa arus. Zahra pun mengejar sepatu tersebut sampai sepatu itu tersangkut di gorong-gorong. Zahra menangis karena tak bisa mengambil sepatu itu. Tangisan Zahra mengundang simpati seorang pedagang yang ada di dekatnya dan membantu mengambilkannya. Akibat kejadian tersebut, membuat Zahra terlambat bertukar sepatu dengan Ali dan membuat Ali marah karena ia terlambat masuk sekolah. Dan benar, Ali terlambat lagi masuk sekolah. Ali juga mendapat teguran dari kepala sekolah. Ketika sedang proses kegiatan belajar-mengajar, Pak Guru mengumumkan hasil penilaian dan Ali mendapatkan peringkat kedua di kelasnya. Walaupun penuh dengan kesederhanaan, tapi Ali merupakan anak yang cerdas dan rajin. Dan atas prestasinya itu, Ali diberi hadiah oleh Pak Guru sebuah pulpen yang cukup mahal. Ali kemudian memberikan hadiah itu untuk adiknya. Zahra sangat senang menerima hadiah itu. Pada saat upacara di sekolah, tanpa disengaja, Zahra melihat seorang anak perempuan yang memakai sepatunya. Melihat hal itu, Zahra terus mengamati apakah benar itu adalah sepatunya. Pengamatan itu masih berlanjut hingga saat istirahat. Anak itu bernama Roya. Setelah pulang sekolah, Zahra tak langsung menemui Ali untuk bertukar sepatu. Akan tetapi, ia membuntuti anak yang memakai sepatunya dengan tujuan mengetahui alamat si anak tersebut. Hal itu tentu membuat Ali kembali terlambat ke sekolah. Oleh karena itu, ia dilarang masuk dan disuruh pulang oleh kepala sekolah. Untungnya, wali kelasnya datang dan memohon agar Ali diberi keringanan dan diizinkan masuk sekolah. Dan wali kelasnya mengatakan bahwa Ali adalah anak pintar dan rajin. Sore harinya, Ali dan Zahra mengunjungi rumah anak yang memakai sepatunya tadi siang. Tapi mereka tak jadi meminta sepatu tersebut. Setelah melihat kehidupan anak yang bernama Roya itu, tak kalah menyedihkan. Ayahnya hanyalah seorang pedagang asongan dan mengalami kebutaan. Sehingga dalam berdagang harus dituntun oleh Roya. Akhirnya, mereka pulang dan mengikhlaskan sepatunya. Sore harinya, saat ayah Ali membantu acara di masjid, ia dibinjamkan peralatan kebersihan dan peralatan untuk berkebun. Ali dan ayahnya pergi ke kota untuk menjadi tukang kebun sewaan dengan harapan akan banyak orang yang memakai jasa ayahnya. Sesampainya mereka di kota, mereka lalu menyusuri pemukiman elit atau tempat kediaman para orang kaya dan menawarkan jasa tukang kebun. Namun, tak ada satupun rumah yang mau memakai jasa mereka. Bahkan, mereka sampai dikejar-kejar anjing saat menawarkan jasa ke salah satu rumah. Mereka pun lari terbirit-birit karena dikejar anjing. Mereka kemudian beristirahat di depan salah satu rumah. Tak beberapa lama kemudian, ada seorang anak kecil memanggil Ali melalui interkom dan mengajak Ali bermain bersama. Ali kemudian mengatakan bahwa mereka sedang menawarkan jasa tukang kebun dan menanyakan apakah rumahmu butuh tukang kebun. Lalu, anak kecil itu mengatakan jika ia tak tahu karena orang tuanya pergi dan kakeknya sedang tidur. Ali pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Namun, kakek sang pemilik rumah dan anak kecil itu keluar dan memanggil Ali dan ayahnya. Kemudian kakek itu meminta ayah Ali untuk merawat taman yang ada di halaman rumah. Sementara ayahnya bekerja, Ali bermain dengan anak kecil itu yang bernama Reza. Reza sangat senang bermain dengan Ali sampai ia kelelahan dan tidur. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, ayah Ali menerima upah yang cukup banyak atau mungkin ia belum pernah mendapat gaji sebanyak itu. Selain itu, kakek baik hati juga menerima ayah Ali sebagai tukang kebun tetap di rumahnya. Dalam perjalanan pulang, ayah Ali berkata, jika ini dapat berjalan terus-menerus, maka mereka bisa hidup yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Ali mengatakan, jika yang penting adalah membelikan sepatu untuk Zahra terlebih dahulu dan ayahnya pun mengiyakannya. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, karena saat diperjalanan pulang, rem sepeda mereka tak berfungsi dan akhirnya mereka menabrak pohon. Ali dan ayahnya mengalami luka ringan, tetapi sepeda mereka rusak, hingga mereka harus diantar pulang dengan mobil pickup. Belum sembuh sakit kepala akibat kecelakaan tadi siang, ayah Ali kembali dipusingkan dengan pemilik kontrakan yang datang lagi untuk menagih uang sewa. Keesokan harinya, kembali ke rutinitas biasa, Zahra lari sepulang sekolah untuk bertukar sepatu dengan Ali. Namun di jalan pulpennya terjatuh dan ditemukan oleh Roya. Kemudian di sekolah Ali ada pengumuman perlombaan lari maraton tingkat provinsi. Ali tidak tertarik dengan hal itu, mengingat kondisi sepatunya yang tidak memungkinkan. Ali kemudian tak mengikuti seleksi lomba lari yang ada di sekolahnya. Roya menemui Zahra untuk mengembalikan pulpennya yang jatuh kemarin. Zahra pun senang dan sejak saat itu mereka berteman dan beberapa hari kemudian Roya tak lagi memakai sepatu milik Zahra. Roya mengatakan jika sepatunya telah dibuang karena telah sobek. Ayahnya juga sudah membelikan sepatu baru untuknya. Zahra sedih mendengar hal itu. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, di sekolah Ali, Pak Guru Olah Raga menempelkan hasil seleksi peserta lomba maraton. Di situ juga ditempel pula hadiah apa saja yang didapatkan dalam lomba tersebut. Ada beberapa hadiah yang beragam dan hadiah untuk juara ketiga adalah mendapatkan sepatu olah raga. Setelah melihat hal itu, Ali langsung tertarik untuk ikut kejuaraan tersebut dengan harapan mendapatkan juara ketiga sehingga dapat memberikan sepatu baru untuk adiknya. Lalu Ali menemui guru olah raga untuk meminta ikut kejuaraan tersebut. Tapi, Pak Guru menolaknya karena seleksi sudah dilaksanakan dan sudah ditentukan peserta yang akan dikirimkan. Ali memohon untuk diikutkan kepada Pak Guru dan berjanji akan lari secepat mungkin dan tak akan mengecewakan. Bahkan Ali sampai menangis memohon kepada Pak Guru. Akhirnya, tangisan itu meluluhkan hati Pak Guru dan memberikan Ali kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Saat diuji coba, Ali berlari begitu cepat sampai mendapatkan hasil yang mencengangkan dan memecahkan rekor di sekolah itu. Berdasarkan hasil uji coba, Ali pun diperbolehkan untuk ikut lomba lari maraton. Beberapa hari kemudian, hari perlombaan lomba maraton digelar. Ali tampak percaya diri walaupun dengan sepatu yang kurang layak. Namun, yang dipikirannya hanya bagaimana bisa meraih juara ketiga dan mendapatkan sepatu olahraga yang ingin ia berikan kepada adiknya. Beberapa waktu kemudian, perlombaan maraton dimulai dan diikuti oleh ribuan orang. Ali langsung melesat menjadi yang terdepan meninggalkan lawan-lawannya. Ali sempat mengurangi kecepatannya karena ia hanya ingin mendapat juara ketiga. Tapi kemudian, ia disusul oleh beberapa lawannya, bahkan ia sampai dicurangi oleh lawannya hingga ia terjatuh. Namun, Ali tak patah semangat ia terus bangun dan lari kembali secepat mungkin meninggalkan lawan-lawannya sampai akhirnya ia dapat finish di urutan pertama. Semua orang bersorak, Pak guru dan Pak kepala sekolah sangat senang dan mengeluk-elukan Ali. Puluhan lensa kamera berkali-kali menyorot Ali. Namun demikian, ada yang berbeda. Ali tampak tidak bahagia tapi malah sedih karena ia tidak dapat hadiah sepatu yang ia inginkan. Tapi sebagai juara satu, ia mendapat hadiah berlibur ke pusat pelatihan atlet nasional selama dua minggu. Ali pulang dengan lemas dan mata sendu. Zahra yang telah menunggu, tahu apa yang terjadi setelah melihat ekspresi Ali. Ali kemudian melepas sepatunya yang rusak yang mengakibatkan kakinya terluka. Lalu Ali merendam kakinya di kolam ikan yang ada di depan rumah. Seperti kata-kata bijak, siapa yang mau berusaha, dia akan menuai hasilnya. Tanpa disangka, ayahnya baru pulang bekerja, ia berbelanja dan juga membelikan sepatu untuk Zahra dan juga Ali. Seperti itulah kisah sepasang kakak beradik yang sangat mementingkan pendidikan dalam kehidupan mereka. Dengan berbagai keterbatasan, tidak menjadi alasan mereka untuk mengurungkan niatnya tetap bersekolah. Ketika perut terasa lapar, maka pikiran akan terkapar. Ketika langkah maju mulai memudar, maka tujuan takkan bersinar. Semangat tak gentar memanggil jiwa semakin menggelegar. Kuatkan tekat pejuang, robokan lawan, tancapkan kemenangan yang terus berkibar. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. selamat menikmati.